What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle. Go Oiwa yang kini menangani Jepang U23 mengaku terheran-heran melihat Timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya, Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan Timnas Indonesia justru dengan mudahnya menang dari Korsel. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menuai sorotan publik dunia usai melangkah ke semifinal Piala Asia U23 dengan cara heroik yakni menyingkirkan tim jagoan Korea Selatan. Padahal, pasukan Shin Taeyong awalnya sempat tidak diunggulkan bahkan sebelum turnamen Piala Asia U23 mulai bergulir pada bulan ini. Ramalan banyak orang itu hampir saja terbukti ketika Garuda muda tumbang di tangan Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Asia U23. Menanggapi kekalahan itu, Shin Taeyong sempat mengatakan jika pemain Timnas Indonesia terpukul dengan kekalahan tersebut. Akan tetapi, di laga-laga selanjutnya Timnas Indonesia U23 tampil menggila dengan menumbangkan tim favorit juara yakni Australia, Jordania, dan Korea Selatan. Di sana, mereka telah ditunggu juara Piala Asia U23 2020 yakni Korea Selatan yang sebelumnya punya rekor 4 kali lolos ke semifinal dari 5 edisi turnamen terakhir. Meski berhadapan dengan lawan yang kuat, nyatanya pasukan Shin Taeyong tidak gentar sampai akhirnya menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kemenangan Timnas Indonesia atas Korea Selatan membuat kontestan Piala Asia lainnya tidak menyangka, tak terkecuali dari pelatih Jepang, Go Oiwa. Go Oiwa cukup keheranan Korea Selatan bisa kalah dari Timnas Indonesia. Padahal, Jepang sebelumnya dikalahkan skuad Hwang San Hong di fase grup. Saat itu, Jepang kalah 0-1 dari Korea Selatan di laga penentuan juara grup B Piala Asia U23 sebelum ditantang Timnas Indonesia di perempat final. Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya bahkan tak mengira Indonesia bisa menang dari Korea, tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan, kata Go Oiwa. Di sisi lain, pelatih 51 tahun itu juga memuji kecerdikan Shin Taeyong dalam meramu formasi Timnas Indonesia U23 hingga bisa mengalahkan Korea Selatan. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid, hujarnya. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Itu jenius sekali, puji Go Oiwa kepada ST. Di perempat final, Jepang menang atas Qatar dengan skor 4-2 dan mereka bakal menghadapi Irak di partai semifinal. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus sepak bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax